Para petani di desa Tanjung dalam kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali, Sumatera Selatan hanya bisa pasrah ketika melihat tanaman padi yang kurang lebih sebulan lagi panen dari sawah dan ladang mereka justru mati terendam banjir. Banjir yang melanda kawasan tersebut selama 3 pekan telah menyebabkan 60 hektare tanaman padi dari sawah dan ladang mengalami gagal panen. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Sriwijaya Pos, Aprian Syah. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan YSI dan juga tribuner dimanapun Anda berada. Tingginya intensitas curah hujan dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan meluapnya aliran sungai lematang dan mengakibatkan 11 desa di wilayah kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali, Sumatera Selatan di landa banjir. Selain merendam rumah warga, banjir ini sangat berdampak pada sektor pertanian masyarakat yang mayoritas penduduknya di wilayah ini merupakan petani. Meski kondisi banjir yang merendam rumah warga di 11 desa sejak beberapa hari lalu telah surut, namun pasca terjadinya banjir ini menyebabkan puluhan hektar bahkan ratusan hektar sawah dan ladang petani mengalami gagal panen. Di salah satu desa di wilayah kecamatan Tanah Abang, yaitu desa Tanggung Dalam, selain merendam rumah warga, banjir juga merendam lahan persawahan dan ladang warga. Meski banjir yang merendam rumah warga sudah surut, namun selama tiga pekan hingga saat ini sebagian lahan pertanian warga masih terendam banjir. Sebanyak 60 hektar tanaman padi di desa Tanggung Dalam yang mengalami gagal panen. Terdiri dari 30 hektar padi sawah dan 30 hektar padi ladang. Para petani mengaku sawah dan ladang mereka telah terendam banjir selama tiga pekan. Padahal padi tersebut lebih kurang satu bulan lagi akan dipanen. Namun saat ini kondisi tanaman padi tersebut sudah busuk dan mati. Para petani juga mengatakan baru pertama kali ini terjadi banjir yang merendam sawah dan ladang milik mereka dan menyebabkan gagal panen. Atas kegagalan panen itu, para petani mengalami kerugian yang tidak sedikit dan tidak memiliki modal jika akan menanam kembali. Kepala desa Tanggung Dalam mengatakan banjir tahun ini sangat berdampak pada perekonomian warganya yang menyebabkan adalah petani. Menurutnya dari 60 hektar tanaman padi dari sawah dan ladang masyarakat desa Tanggung Dalam, jika tidak mengalami gagal panen tentunya akan menghasilkan puluhan dan ratusan ton beras. Dampak banjir ini sangat memperhatinkan tribuners, apalagi saat ini harga gabah sedang nafal berada pada harga Rp 7.000 per kilogram. Tentunya itu sangat dinantikan oleh para petani yang akan memanen padi miliknya pada bulan Februari mendatang. Namun banjir yang merendam sawah dan ladang kulit mereka selama tiga pekan ini telah memutuskan harapan tersebut dan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Menurut Kepala Desa, kerugian yang dialami oleh warganya mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta. Kepala Desa Tanggung Dalam berharap adanya bentuk kepedulian dari pemerintah untuk sektor pertanian warga yang terdampak banjir. Baik itu berupa bantuan benih, pupuk, dan sebagainya untuk para petani yang mengalami kerugian akibat gagal panen agar mereka bisa menanam kembali. Selain menyebabkan tanaman padi gagal panen, banjir juga merendam kebun karet dan kebun pisang milik warga. Kepala Desa mengatakan sampai saat ini warganya belum bisa melakukan aktivitas menyadap karet karena kebun mereka masih terendam. Selama tidak menyadap karet, warga hanya mengandalkan dari bantuan dan berjualan ikan hasil tangkapan mereka selama banjir ini. Banjir juga menyebabkan sebanyak 300 pohon pisang milik warga yang mati terendam. Padahal itu merupakan sebagai salah satu sumber penghasilan warga di sini. Kepala Desa juga mengatakan untuk kondisi banjir yang merendam pemukiman warga, saat ini kondisi banjir sudah surut. Hanya tersisa genangan air sekitar 20 hingga 40 cm di beberapa titik. Namun sebagian lahan pertanian warga saat ini masih terendam, apalagi lahan persawaan dengan ketinggian air masih sebatas kada orang dewasa. Selama dilanda banjir ini juga bantuan yang diterima oleh pemerintah desa saat ini baru berupa paket sembako. Ada sekitar 275 kepala keluarga di desa Tanjung Dalam terdampak banjir yang merendam rumah dan lahan pertanian mereka. Untuk para wajah yang mengalami gagal banen, Kades berharap ada perhatian dari pemerintah. Karena selama banjir ini mereka tidak menghasilkan uang dari lahan pertanian sehingga tidak memiliki modal untuk menanam kembali. Demikian rekan yesi yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Bali, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah mengimpun wawancara dengan Daud, selaku petani desa Tanjung Dalam, dan Daini, kepala desa Tanjung Dalam. Kalau untuk tanaman padi pematang, itu kurang lebih 30 hektare ditambah dengan padi yang rendah, berarti padi yang sawah. Padi sawah itu lebih kurang juga 30 hektaran. Jadi sekitar total-totalnya lahan pertanian warga yang terdampak banjir ini sekitar 60 hektare? Ya, lebih kurang kalau untuk pertanian itu lebih kurang 60 hektare. Tapi kalau untuk pemantang karet, ini mayoritas belum ada yang bisa dipantang, dikarenakan situasi ayat kan masih dalam di kebun-kebun warga. Ada sekitar berapa jumlah petani yang terdampak, Pak? Di sini kalau masyarakat kita disenteri. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.